Apakah pesulap termasuk syirik? Apakah menonton pesulap termasuk dosa? Apakah menyukai pesulap dan mempercayai menjadi keluar dari Islam? Apakah menghipnotis termasuk dosa? Sulap sebenarnya kira-kira, kira-kira, cenderung kemana? Terik, kalau penyihir, apa bedanya? Penyihir pakai terik juga enggak? Sama saja, sudah kehabisan kerjaan ini jadi pesulap. Cari pekerjaan yang baik. Paling tidak, paling sedikit kalau dia bilang saya cuma gunakan terik, ada manipulasi, ada condong, umumnya orang memandang itu sama saja dengan penyihir. Tapi baik ditinggalkan. Apalagi yang muslim-muslim ini, baik ditinggalkan. Kalau penyulapnya, kita sarankan tinggalkan. Dan tidak bisa kita katakan syirik ya, beda. Kalau dia hanya sekitar menggunakan trik-trik tertentu, membolak-balikan ada kertas, tapi memang sudah diatur sehingga jadi warna sekian, cuma trik-trik saja. Ini lebih mendekati kepada masalah manipulasi data, atau misalnya memang kadang-kadang mendekati kepada keadaan-keadaan penyihir-penyihir. Lebih baik dihindari. Kalau syirik, betul-betul dia menyekutukan Allah, seperti penyihirnya. Dia meminta tolong kepada syaitan-syaitan. Kalau pesulap saja kita bahasakan, ini minimal syubhad dan harusnya ditinggalkan, maka tentu menontonnya juga lebih baik jangan dilakukan. Kalau yang dimaksud dengan pesulat di sini adalah penyihir, yang betul-betul dia seperti menghipnotis, itu sudah bagian dari sihir itu. Mustahil orang ditepuk kemudian melakukan apa yang dia inginkan, bahwa dikatakan bukan sihir. Itulah sihir yang sebenarnya. Membuat, menguasai orang, kemudian lalu menyuruh dia membuat sesuatu. Itu sihir itu jelas tidak boleh. Dan ini bagian daripada sihir yang tidak boleh. Mempercayai orang-orang yang seperti ini, jadi berdosa juga. Masuk dalam kategori hadis tadi yang sudah kita jelaskan panjang lebar. Terima kasih.